Di sisi lain, saudara pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapeya merasa janggal DPO Pegi Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Hotman, 5 dari 6 terpidana menyatakan Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina sehingga kuasa hukum meragukan Pegi sebagai pelakunya. Hotman pun menyampaikan Pegi belum layak ditahan bila penyidik belum memiliki bukti yang cukup. Terlebih, 5 terpidana kasus Vina menyampaikan Pegi bukan pelakunya. Buktinya tidak cukup memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Dan saya belum yakin ada saksi yang memilih langsung dia melakukan itu. Selain hanya satu orang itu yang mengaku. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Buktinya masih ragu-ragu. Kakak kandung Vina mengaku kaget dan keberatan penyidik dari Polda, Jawa Barat menghapus dua dari yang semula tiga DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon. Pihak keluarga dan kuasa hukum kini mendesak polisi tetap menelusuri dua DPO lain sesuai dengan hasil putusan peradilan. Oke, sebagai tambahan kami mendapatkan... Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap dua DPO ini ditelusuri lagi, ditindak lanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan tiga. Ya. Ketika sekarang berubah menjadi satu. Jadi ya, kami keluarga sangat segeratan ya. Yang Anda lihat ini adalah salah satu bukti yang diyakini ayah Pegi Setiawan Rudy untuk meyakinkan polisi jika Pegi ada di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina. Bukti itu berupa catatan pinjaman kuli di proyek tempat Pegi bekerja 2016 lalu. Selain itu, kesaksian teman Pegi dan pemilik rumah juga bisa membuktikan Pegi berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Di Bandung, ada lokasi Bandung sama saya. Bukti apa Pak yang memuatkan? Yang memuatkan teman-temannya ada semua, sungguh semua. Satu tim. Dan samanya, desa rancang hasil. Bapak. Bapak yang punya rumahnya juga ada nyaksikan bahwa anak saya ada di situ. Saudara-saudaranya juga ada. Seterusnya, maksudnya metuanya-metuanya yang punya rungsan dalam abungnya. Tapi anak-anak saya juga nyaksikan ada di situ. Teka-teki keberadaan Pegi Setiawan saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam menjadi sorotan. Berdasarkan keterangan teman kerja saat kejadian, Pegi berada di Bandung. Ikut mengerjakan proyek pembangunan rumah kontrakan di wilayah Ranca Kasiat. Salah seorang warga Ranca Kasiat yang ditemui tim liputan Kompas TV bernama Iwan mengaku kaget dengan penetapan Pegi sebagai tersangka otak pembunuhan Vina. Iwan mengaku tidak banyak berinteraksi dengan Pegi, namun ia membenarkan jika Pegi sempat tinggal di Ranca Kasiat bersama saudaranya yang belakangan diketahui adalah ayah kandung Pegi. Kenal, cuma kenal lama aja, nggak kenal orangnya gitu. Cuma selewat aja. Tahun berapa sih dia di sini? Kurang tahu, sekitar 2018-2019. Itu di sini mengenalkan dirinya sebagai siapa? Robi. Tapi sopeng ngobrol gak sama Allah? Nggak, nggak suka aja. Cuma jajan, udah. Tapi biasa gitu, maksudnya Rahma. Di sini sama siapa sih? Saudaranya sih akunya. Sama saudara? Duluma gitu. Bukan sama ayahnya gitu? Kalau sekarang kan udah ketahuan ayahnya. Oh, Duluma akunya saudara? Ya. Teman kerja Pegi bersikeras bahwa saat kejadian Pegi berada di Bandung, tak hanya Soeharsono yang kemarin menyampaikan ke publik. Satu persatu teman Pegi mulai bersuara. Di antaranya Ibnu yang mengaku pada saat kejadian, ia bersama Pegi dan beberapa kuli bangunan lainnya tidur bersama di bedeng, tempat pembangunan rumah kontrakan di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina. Nah, ini satu bedeng itu bareng, tapi posisi tidurnya nggak ingat. Tapi intinya ada di situ ya? Iya, ada di situ. Tanggal berapa Bapak ingat? Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam ya? Iya, ada di situ. Nah, ini yang pulang. Si, siapa? Bondol. Bondol pulang. Tapi Mas Ibnu ada di situ bareng? Ada bareng. Sama siapa aja Mas Ibnu? Sama Pak Rudi, Pegi, terus Parman, saya Ibnu ya, terus Robi. Teman-teman dan keluarga siap menjadi saksi yang meringankan bagi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan. Sebagian sudah mendapat surat pemanggilan pemeriksaan yang direncanakan digelar pada Jumat 31 Mei 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih.